Dua pelaku pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan seorang nenek tewas di Delanggu Klaten terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Wakapolres Klaten Kompol Tegar Satrawi Caksono mengatakan kedua tersangka yakni Wahyu Pujiantoro yang berusia 24 tahun dan Edwin Widianto 24 tahun terancam pasal tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang mati. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama Rekan Zarvan Muhana Wartawan Tribun Solo yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Zarvan, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Terima kasih Rekan Yustina. Sebelumnya telah terjadi dua pelaku pembunuh pencurian dan pembunuh pencurian yang dengan kekerasan hingga menyebabkan seorang nenek tewas terjadi di Delanggu Klaten. Di saat ini polisi menetapkan dua pelaku pencurian. Kak Wakapores Klaten, Kompol Tegar Satrio Wicaksono mengatakan kedua tersangka yakni Wahyu Pujiantoro, usia 24 tahun, dan Edwin Widianto. Keduanya terancam pasal tentang pencurian kekerasan yang menyebabkan orang mati. Pasal 365 ayat 3 atau pasal 365 ayat 2 KUHP. Ancaman pasal sendiri yakni 15 tahun penjara ya. Kedua pelaku tersebut melakukan pencuriannya di Dusun Sangkal, Desa Sidomulyo, di Kecamatan Delanggu pada Kamis tanggal 13 Juni kemarin malam. Dalam aksinya tersebut, seorang nenek yakni Sukarmi ditemukan tewas akibat dibekap dan dibenturkan ke lantai oleh pelaku. Selain menyebabkan seorang nenek tewas, pelaku juga mengambil harpa benda yakni uang tunai sebanyak 400 ribu, HP Android, merk Xiaomi, dan perhiasan seperti cincin dan anting emas dengan berat 1 setengah gram. Sementara itu salah satu pelaku sendiri masih merupakan gadget dari korban. Hal itu yakni tersangka Wahyu Pujian Toro. Demikian Yustina yang bisa disampaikan. Baik Rekan Zervan, wartawan Tribun Solo, terima kasih atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan pemencara wartawan kami bersama Wakab Paulus Klaten, Kompol Tegar Satriawit Jaksona. Di rumah saudara Sukarmi Tarno Prawiro yang berhelamat di Dukuh Sangkal RT 1 R3, Desa Sidomulyo, Kecamatan Belanggu, Kabupaten Klaten. Untuk kejadian hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 21.30. Saat itu saudara Komiati yang seperti biasanya masuk rumah, kemudian menaruh tas sampai di kamar, dia melihat kamar sudah berantakan. Kemudian tanya saudara Agnes saksi kedua yang biasanya menjumpai adanya hewan pererean, tapi tidak berada di posisinya, sehingga disuruh saudara Agnes melihat korban yang bernama saudara Sukarmi Tarno Prawiro. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.